Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo keluarga Jakarta, saya Anastasia Mita Di podcast kali ini kita bersama-sama akan membahas tentang vasectomy Sebelum memulai sesi, izinkanlah saya untuk membawakan sebuah pantun Patuhi WFH agar corona minggat segera Rajin cuci tangan, badan bersih terasa Kontrasepsi bukan hanya untuk wanita Vasectomy jadi pilihan untuk pria perkasa Keluarga Jakarta, seperti yang sering kita dengar bahwa vasectomy sama dengan kebiri Apakah benar atau hanya mitos? Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang ahli dalam bidang vasectomy atau MOP Direktur Rumah Sakit Aulia Jakarta Selatan, Dr. Bahtiar Sebelum berbincang dengan beliau, saya akan membacakan profil singkat dari Dr. Bahtiar Nama lengkap Dr. Bahtiar Fanani Riwayat Pendidikan SMUN 38 Jakarta dan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi tahun 2002 Pengalaman kerja di rumah sakit sebagai kepala UGD dan kepala bidang pelayanan medis Jabatan saat ini Direktur Rumah Sakit Aulia Dr. Bahtiar pernah mendapatkan penghargaan Wira Karya Kencana tahun 2018 Status sudah menikah dengan dua anak Wah, luar biasa sekali ya pengalaman-pengalaman Dr. Bahtiar Langsung saja kita berbincang dengan beliau Halo Dr. Bahtiar Halo juga Mbak Mita Dokter, untuk pelayanan KB MOP di masa pandemi ini sedikit banyak pasti ada perbedaan dengan di masa biasa Tetapi sebelum kita membahas terkait hal tersebut Apakah dokter bisa menjelaskan apa benar fasektomi itu sama dengan kebiri Karena banyak masyarakat yang menganggap bahwa fasektomi itu artinya dikebiri Nah, itu bagaimana dok? Ya, terima kasih Mbak Mita Untuk kebiri sendiri itu sebenarnya ada beberapa metode ya dalam dunia medis Jadi, yang pertama kebiri itu dilakukan pemotongan pada batang penisnya Itu dipotong, itu kebiri-kebiri yang dilakukan untuk kasim-kasim di Cina waktu zaman dulu Kemudian kebiri kedua yaitu dipotongnya pada testisnya, pada buah zakarnya itu yang dihilangkan Jadi, diharapkan dengan itu akan menurunkan libido Selanjutnya kebiri yang terakhir, kebiri dengan cara obat-obatan atau dengan cara kimia Itu diberikan obat-obatan untuk menurunkan libido Prinsipnya hampir sama dengan kebiri yang kedua Yaitu dipotong buah zakarnya Nah, sementara fasektomi sendiri itu tidak dari ketiga macam kebiri tersebut Jadi, fasektomi itu bukan kebiri Yaitu kita hanya menghalangi jalannya spermatozoa Dengan cara apa? Dengan cara mengikat dan memotong saluran spermatozoa Saluran spermatozoa itu sendiri terletak di dalam kantung buah zakar atau di skrotum Jadi, dia berbeda dengan kebiri Dengan kebiri yang tadi tiga, tadi yang saya sebutkan di atas Yaitu, Mamita Oh, jadi beda ya, dok? Beda, dia hanya Prinsipnya hanya menghalangi atau Mencegah agar spermatozoa tidak Tersalurkan Pada saat berhubungan seksual Jadi, dia tidak keluar dari Karena kan spermatozoa itu diproduksi di testis ya Di buah zakar Nah, kita hanya memotong dan menghalangi saluran Mengikat, menghalangi saluran Agar spermatozoa itu tidak keluar melalui saluran sperma tadi Tidak ada dipotong penisnya Atau dipotong buah zakarnya Dipotong skrotumnya, itu tetap ada Dan tidak menggunakan obat-obatan kimia apapun Itu, Mamita Siapa saja sih? Oke Nah, dok Siapa saja sih yang cocok untuk menggunakan metode ini, dok? Yang pasti laki-laki ya Yang pasti laki-laki Jadi, kemudian Diharapkan dia yang sudah memang berusia Eh, bukan-bukan berusia Dia sudah cukup untuk Merasa cukup Sudah tidak ingin mempunyai pasangan Eh, tidak cukup untuk mempunyai anak lagi Itu sih Mau usia ya pasti sudah menikah Sudah cukup punya anak Tidak mau nambah anak lagi Itu sih yang sudah bisa kita lakukan fasektomi Oke, berarti sudah merasa cukup memiliki anak ya, dok? Nah, di sini tuh sering, dok Di luar sana, ibu-ibu itu takut Suaminya di fasektomi Karena katanya alasannya Nanti suami saya impoten Tidak bisa ejakulasi Terus tidak bisa kerja berat Terus libido seksualnya menurun Nah, itu bagaimana, dok? Penjelasannya Terkait tidak bisa ejakulasi Jadi, itu sebenarnya Ya, masih itu hanya mitos-mitos Karena kalau ejakulasi itu kan Dia terdiri dari beberapa Campuran cairan ya Kalau dari Kita lihat anatomi dari Saluran reproduksi laki-laki sendiri Jadi, campuran cairan ejakulasi Yang biasa dikeluarkan pada saat Laki-laki itu Mencapai puncak senggama Atau pada saat berhubungan seksual itu Dia gabungan dari Beberapa Organ Jadi, ada dari Kandung Kandung Apa namanya Dari Dari prostat Kemudian Kantung mani Atau Fast deferens Kemudian dari Caluran spermanya sendiri Dari testisnya sendiri Nah, itu Dia akan di Cairan-cairan itu Akan bergabung Sehingga Keluar Pada saat puncak senggama Nah, spermatozoa itu adalah Bagian dari Cairan-cairan tersebut Jadi Dan dia itu bentuknya sel Bentuknya Tidak terlihat oleh Mata biasa ya Harus menggunakan mikroskop Jadi Pada saat Jadi Kalau memang dia tidak bisa Dia Apa tadi? Sebutannya ejakulasi Ejakulasi dini ya Tidak ada Tidak ada Hubungan ya Karena dia Dia hanya Karena untuk Ejakulasi itu kan Ada beberapa Ini ya Beberapa Proses ya Dari mulai rangsangan Kemudian Sampai peneluaran Sperma Apa Cairan Semen itu Kita sebutnya Semen ya Cairannya itu Spermatozoa itu Hanya bagian dari Semen itu sendiri Kemudian Apa lagi tadi? Tidak Terus Tidak Ada Libidonya Nah itu Gila Libido Malah justru Sebenarnya Harusnya Dia meningkat Secara ini Karena Sudah aman Karena Libido itu Kan dibentuk Bukan dibentuk Dia hasilkan Misalnya Dia ada Rangsangan Di luar Dia misalnya Kalau ada Penyakit-penyakit Yang menyebabkan Libidonya Impotent Atau Libidonya Turus Seperti misalnya Diabetes Di luar dari Hal-hal itu Sebenarnya Libido itu Dihasilkan oleh Selain rangsangan Dari hormon Hormon-hormon Hormon itu kan Dihasilkan oleh Kestis Atau Buah zakar Kalau kita Kembali Pada Prinsip Yang kebiri Yang tadi Yang saya ciptakan Itu kan kita Tidak melakukan Pemotongan Buah zakar Jadi otomatis Hormon pun Tetap ada Nah untuk Membedakan Ada Sebenarnya Trik yang Untuk membedakan Jadi Pada laki-laki itu Pasti Dia tiap pagi Akan terjadi Yang namanya Morning stiffness Atau Tegang karena Kandung kemih Ketika kandung kemih Pada saat kita tidur Laki-laki tidur Maka kandung Kandung kemih Penuh Maka Akan Salah satu Respon tubuh Dia akan Tegang Penisnya Itu tandanya Kandung kemih Penuh Nah pada Laki-laki Yang dia Memang dia Tidak bisa Apa Tidak Tidak bisa Ereksi Maka dia Tidak Pada saat Pagi hari itu Dia juga Tidak bisa Tidak ada Kejadian Morning stiffness itu Dia tidak ada Tegang pada Pagi hari Itu pada Biasanya pada Ya udah Udah Usia tua Atau udah punya Penyakit Kayak hipertensi Kemudian Diabetes Melitus Tapi pada Laki-laki Yang normal Meskipun dia Udah di Fasektomi Dia pasti akan Tetap Terjadi Morning stiffness itu Itu untuk Membedakan Apakah Dia Tidak Intinya Impotentnya itu Karena Psikis Atau karena Memang ada Penyakit Kalau psikis Dia pasti akan Tetap Beli Karena itu Respon Alami Biasanya Kalau misalnya Ada Keluang-keluang Pada Pasca Fasektomi Kok saya Nggak bisa Berdiri Lagi Saya selalu Menanyakan Hal Seperti itu Apakah Kalau pagi hari Ketika Kandung Kencingnya Penuh Bapak Ereksi Atau Tidak Kalau dia Masih Ereksi Berarti Dia Itunya Pada saat Berhubungan Itu Karena Kurang Karena Pikiran-pikiran Macem-macem Aja Karena Psikis Lebih Psikis Ini bukan Karena Fasektomi Untuk Penurunan Libido Seksual Jadi Ibu-ibu Jangan takut Suaminya Buat Fasektomi Ada kasus Istri Masih Hamil Padahal Suaminya Sudah Di Fasektomi Kok Bisa Tuh Dok Gimana Dok Penjelasannya Pada Memang ada Beberapa Hal Fasektomi Sendiri Itu kan Kalau Kita Lihat Dari Statistik Yang Dari BKKB Ataupun PP APP Dia Hanya Belum 100% Untuk Mencegah Hamilan Sama Namanya Buatan Manusia Tidak Ada yang 100% Sempurna Jadi Sekitar 97-98% Jadi Masih Ada Sekitar 3% Itu Kita Sebut Gagalan Misalnya Gagalan Bisa Karena Dia Rekanalisasi Spontan Atau Dia Menyambung Sendiri Namanya Tubuh Manusia Ada Luka Pasti Dia Menyambung Sendiri Di Dalam Masih Kita Sebagai Operator Kita Cegah Agar Dengan Teknik Tertentu Agar Tidak Terjadi Rekanalisasi Spontan Atau Mungkin Dari Kesalahan Operatornya Misalnya Yang Dipotong Bukan Pas Deferens Bisa Tadi Itu Terjadi Itu Dari Segi Operatornya Karena Dari Segi Tindakannya Nah Kalau Dari Segi Pasien Bisa Saja Karena Sebenarnya Pas Sektum Itu Kita Tidak Setelah Lakukan Tindakan Itu Tidak Bisa Langsung Dipakai Tidak Bisa Langsung Berhubungan Tanpa Kontrasepsi Sama Sekali Jadi Perlu Waktu Kalau Dari Teori Itu Sekitar 20 Kali Ejakulasi Dengan Kontrasepsi Atau Sekitar 90 Hari Kalau Saya Suka Bilangnya Minim 90 Hari Sekitar Tiga Bulan Tiga Bulan Suami Istri Harus Tetap Memakai Kontrasepsi Dulu Sebelum Dia Tidak Memakai Kontrasepsi Tidak Mbak 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 Untuk Penyebab Tetap Hamil Jadi Jangan Lupa Untuk Pakai Kondom Dulu Alat Pengaman Setelah Tiga Bulan Ngedok Ngedok Bapak Jangan Lagi Untuk Mengikuti Kbm Oh Kontrasepsi Apa saja Boleh Efektivitasnya Tinggi Efek Sampingnya Minim Misalnya Untuk pengaman ya Supaya nyaman dua-duanya Dok, kapan sih Seorang pria bisa melakukan Pasektomi Kapan Yang pasti Dalam kondisi badannya sehat Kemudian Tidak ada Kontraindikasi Absolut untuk melakukan Pasektomi, kontraindikasi Absolutnya itu misalnya dia Ada hernia, ada Tumor di testisnya Atau ada penyakit-penyakit testis Di daerah testis lain Seperti misalnya hidrokel Ataupun Torsio testis, jadi testisnya Keputar Seperti itu Selama itu tidak ada Kemudian juga dia Pasangan suami Sudah merasa cukup Maka Bisa dilakukan Pasektomi Sudah cukup punya Anak Cukup punya anak Maksudnya bagaimana dok Cukup punya anak Maksudnya bagaimana dok Kalau anak ini Kalau cukup ini relatif Tapi kalau dari PPAPP atau BKKBN Sebenarnya dua anak itu cukup Cuma kadang kalau orang Indonesia Kan maunya Lebih dari dua Tapi kalau Saya sih Dua saja Cukup Tapi kebanyakan emang Pasien saya yang Pasektomi Ternyata anaknya Lebih dari dua Jadi Tidak ada Kondisi medis Penyerta Dan sudah merasa Cukup nih punya Anaknya gitu ya dok Sudah siap Pasektomi Nanti kalau kita bilang Cukup dua Nanti ini Melanggar HAM Di protes ya dok Oke dok Apa saja sih yang harus Diperhatikan Setelah tindakan Pasektomi Bagi seorang pria Kalau habis di Pasektomi ini Harus apa saja dok Untuk perawatan Sendiri Sebenarnya Tidak Tidak rumit ya Jadi hanya Karena luka yang Kita hasilkan pun Kecil Hanya sekitar Setengah senti Intinya sih Yang diperhatikan Yang paling utama itu Yang tiga bulan 90 hari Atau 20 kali Senggama Tetap harus Menggunakan Kontrasepsi Terlebih dahulu Baik Dari Suaminya Ataupun dari Istrinya Kemudian untuk Perawatan Lupanya Itu Yang penting Jangan basah Jangan kotor Itu saja sih Jadi tidak Tidak perlu Perawatan yang rumit Seperti Luka operasi Besar Untuk kerja pun Bisa langsung Bekerja Asal menjaga luka Ya dok Asal menjaga luka Ya dok Tapi tetap bisa kerja Normal seperti biasa dok Atau harus Nunggu istirahat Gitu dok Tidak Tidak sih sebenarnya Bisa langsung Bekerja Biasa Memang kalau Olahraga yang Agak Berkeringat itu Dihindari dulu Jadi hindari bukan Karena tidak bisa Olahraga Karena ditakutkan Namanya itu Daerah Tertutup ya Daerah Selangkangan Kan tertutup Pasti Kalau kita Berolahraga Atau kerja yang cukup Berat itu akan Menimbulkan keringat Lebih ditakutkan Itu bukan berat Tidak bisa Sama sekali Tapi kan karena Ditakutkan Jadinya lembab Basah Lebih karena Itunya sih Bukan Bukan karena Habis Hindakan Gak boleh Bekerja berat Atau untuk Olahraga Selama dia bisa Menjaga Lukanya tetap Kering tetap bersih Ya bisa saja Berarti Gak ada pantangan Ya istilahnya ya dok Yang penting Istirahat Jangan sampai Lembab gitu ya dok Area yang Lekas operasi Rupanya sih Kecil Dibandingkan Sirkumsisi Atau sunat Itu Rupanya lebih besar Sunat Lebih repot Sunat Dibanding Pasektomi Pasektomi Untuk penanganannya Ya Dokter Di masa pandemi Ini Bagaimana Prosedur Untuk Pelayanan KBMOP Untuk Tindakan Tindakan Sendiri Sebenarnya Tidak ada Perbedaan Teknik Ya Paling Lebih Kami Sebagai Operator Untuk Safety Biasanya Jadi ada Beberapa Kalau Ya kalau bisa Pertama kita Lakukan Sweb Antigen Dulu Itu Untuk Menjaga Agar Tidak ada Penularan COVID-19 Kemudian Dari Dari Tindakan Mungkin Pakai Sementara Pakai APD Dulu Pakai Hasmat Segala Seperti itu Perlindungannya Tapi kalau Untuk Dari segi Pasien Tidak ada Perubahan Yang Terlalu Ini ya Terlalu besar Dari segi Tindakannya Paling itu Aja pasien Sebelum itu Dilakukan Sweb Antigen Terlebih Dahulu Itu aja sih Biar lebih Aman juga Bagi kita Buat operator Jadi jangan Ragu ya Untuk Lakukan Vasectomy Di masalah Pandemi Karena Protokol Kesehatan Tetap Nomor Satu Ya dok Ya Terima kasih dokter Untuk penjelasannya Bapak-bapak Jika tertarik Untuk Melakukan Vasectomy Silakan Menghubungi Penyuluh Keluarga Berencana Di Kelurahan Masing-masing Atau Kader PPKBRW Di lokasi Wilayah Masing-masing Pelayanan MOP Gratis Tanpa Biaya Sama Sekali Dan Bisa Dilayani Langsung Dengan Dokter Aulia Keluarga Jakarta Kita Sudah Hampir Tiba Di Penghujung Acara Saya Mohon Untuk Dokter Bahtiar Mungkin Bisa Memberikan Pesan Atau Closing Statement Terkait Pelayanan KBMOP Silakan Dokter Terima kasih Mbak Mita Mungkin Untuk Para Pria-pria Di luar sana Yang Merasa Sudah Cukup Memiliki Anak Kita Harus Melindungi Istri-istri Kita Dari Kehamilan Apalagi Kehamilan Pada saat Masih Pandemi Ini Cukup Beresiko Sudah Banyak Kasus Di rumah Sakit Saya Hamil Positif Bahkan Teman Sendiri Pun Ada Yang Ketika Melahirkan Istri-istri Positif Kemudian Meninggal Dan Langkah Baiknya Jika Memang Para Laki-laki Yang Sudah Merasa Cukup Punya Anak Dan Ingin Melindungi Istrinya Dari Perhamilan Yang Tidak Terencana Agar Jangan ragu Untuk melakukan Pasektomi Pasektomi Itu aman Kemudian Simple Tidak Tidak Rumit Tidak Seperti Operasi Besar Kemudian Perawatannya Mudah Mudah Jadi Diharapkan Partisip Dan Partisipasi Laki-laki Itu Bisa Untuk Melindungi Istrinya Utama Kita Melindungi Pasangan Kita Melindungi Istri Kita Dari Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Terima kasih Mbak Mita Terima kasih Dr. Bahtiar Atas ilmu Dan waktunya Sebelum Menutup acara Saya Akan Membacakan Pantun Kembali Bunga mawar Harum Baunya Tapi Awas Mawar Berduri Jika Ayah Ingin Bunda Bahagia Ikut Pasektomi Itu Pilihan Pasti Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa